Oke, saya sebenarnya nggak kebayang loh idea Indonesia ini segede ini. Serius, nggak kebayang. Jadi, apaan sih Pak pertama kali kenal dengan idea Indonesia? Pertama kali saya ketemu dengan idea Indonesia itu sekitar tahun 2012. Pertama kali saya kenal idea Indonesia itu tahun 2018. Saya kenal dengan idea Indonesia kurang lebih 7 tahun yang lalu ya, waktu saya masih bekerja di Hotel Novo Hotel Tangerang. Pertama kali kenal idea Indonesia itu tahun 2019. Pertama kali kenal idea Indonesia itu sebenarnya udah agak lama ya, itu sekitar tahun 2014. Yang pasti idea Indonesia sangat cepat memberikan jawaban jika kita membutuhkan training juga manpower buat daily worker. Dari segi fasilitas, dari segi kurikulum dan pengembangan kurikulum, sudah lebih mengikuti kebutuhan di industri. Pertama memang sudah terbentuk karakter hospitality services ya. Work ethic-work ethicnya bagus banget. Jadi, benar-benar tekun. Itu surprise sih sebenarnya. Sebelum sampai ke idea Indonesia, apa yang mungkin Ibu bayangkan tentang idea Indonesia? Sebelum sampai ke sini, mungkin kalau bayangan tentang idea Indonesia, pada umumnya mungkin seperti kampus atau STP yang lain seperti di Jakarta ya. Lalu, tidak ekspek bahwa ternyata memiliki banyak sekali kamar hotel. Lalu, terutama juga dengan sistem di mana di restoran itu dijalani atau dirunning oleh anak-anak siswanya sendiri. Oke, saya sebenarnya enggak kebayang loh idea Indonesia ini segede ini. Serius, enggak kebayang. Jadi, saya berpikir ya kampus biasa, bahkan karena memang enggak pernah visit, juga enggak iseng-iseng searching di internet atau apa. Ternyata hotelnya besar, kamarnya banyak, servisnya luar biasa, semua stand-by. So, surprise sekali dan amaze, amaze sekali. Baik, semoga idea Indonesia bisa lebih berkembang lagi ke daerah yang lain. Kedepannya, saya berharap idea Indonesia itu semakin besar. Jadi, bukan hanya di Lampung saja. Karena sudah punya hotel sendiri kan, saya yakin bisa di provinsi lain. Dan yang saya tahu kan, akan ada idea yang lain ya di Cirebon dan Surabaya. Mudah-mudahan bisa di banyak provinsi, di banyak kota. Semakin sukses, semakin jaya. Harapannya seperti itu. Tentunya kerjasama akan terus berlanjut. Harapan buat idea Indonesia kedepannya yang pasti kita selalu bekerja sama dengan baik. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk siswa idea Indonesia supaya bisa lebih profesional dalam bekerja? Baik, yang pasti attitude pertama. Harapannya untuk siswa-siswi di Idea Indonesia adalah jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dari bawah. Untuk siswa-siswaku yang tersayang, tetap semangat, tetap memiliki passion and professionalism, khususnya di perhotelan, hospitality industry. Khususnya untuk anak-anak idea, lebih giat lagi untuk belajar, punya inisiatif, lebih banyak bertanya. Dan saya yakin pasti bisa berhasil karena semua itu bisa berhasil karena sebuah proses. Ini catatan khusus dari saya sebenarnya buat adik-adik semua yang kuliah, yang studi, yang study ya di Idea. Kami sudah melihat, kalau saya pribadi sudah melihat Anda itu begitu bagus penampilannya, skill-nya juga gak bisa di, ini lagi, gak dipertanyakan lagi kalau menurut saya ya. Karena lihat langsung mereka kompetisi, kompetisi langsung, praktek langsung. Gak ada yang, kalau dari saya, saya gak ada saya decline apa-apa begitu. Pada saat interview pun udah bagus, kan mau go international, ini kan platinum ya, levelnya udah platinum, mau go international. Otomatis harus bisa bahasa nomor satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bas Asma, semuanya terima kasih. Terima kasih Idea Indonesia Lampung.